Meski banyak dikritik namun banyak warga yang merasakan manfaat menjadi anggota Badan Pelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan. Karena itu BPJS menargetkan awal Januari 2019 seluruh rakyat Indonesia sudah dijamin BPJS dari 170.253.000 orang yang kini dilindungi BPJS. Salah satu masalah terbesar bangsa Indonesia yang harus segera diatasi adalah masalah kesehatan. Ya, jika ingin menjadi bangsa yang maju dan sejahtera, maka rakyatnya pun harus sehat, sehingga produktivitas selalu meningkat. Namun faktanya masih banyak ditemukan warga miskin yang belum tersentuh layanan kesehatan. Entah disebabkan karena lokasi rumah yang jauh dari lokasi pelayanan kesehatan atau karena faktor kemiskinan. Sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, negara pun membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di bidang kesehatan yaitu BPJS Kesehatan yang resmi mengelola program JKN KIS sejak tanggal 1 Januari 2014. Selama dua tahun lebih berjalan, jumlah kepesertaan JKN KIS pun meningkat pesat hingga kini mencapai lebih dari 170 juta jiwa. Sudah begitu banyak testimoni dari para peserta JKN KIS yang merasakan langsung manfaatnya. Didukung jaringan pelayanan kesehatan baik fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan tersebar di mana-mana sehingga memudahkan warga ketika akan membutuhkan pengobatan. Sedangkan fasilitas kesehatan juga semakin meningkat jumlahnya. Saat ini tercatat ada 25.953 provider mitra BPJS Kesehatan yang terdiri atas puskesmas, klinik, dokter praktek perorangan, rumah sakit pemerintah maupun swasta, optik yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal yang penting diketahui oleh peserta adalah, selama peserta JKN KIS mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, maka biaya pelayanan kesehatan dijamin oleh BPJS Kesehatan. Metode pembayaran iuran pun sekarang ini dipermudah. Peserta bisa memilih membayar iuran melalui jaringan perbankan maupun non-perbankan. Punya dream, punya visi, bahwa ingin memwujudkan seluruh rakyat Indonesia memiliki jaminan kesehatan kartu Indonesia yang paling lambat 1 Januari 2019. BPJS Kesehatan mengusung prinsip semangat gotong royong, di mana peserta yang sehat menolong yang sakit, sehingga semua peserta JKN KIS akan tertolong. Tim Liputan memberitakan.